Baik pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penelitian kualitatif Apa sih penelitian kualitatif itu? Ada penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek seperti perilakunya gimana, persepsinya, motivasi secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu latar ilmiah Konsep dasar penelitian kualitatif Terdapat pandangan holistik adalah pandangan yang memberikan gambaran yang utuh dari sebuah kelompok sosial Kemudian konsep konstekstual menempatkan data atau informasi yang dikumpulkan dalam perspektif yang lebih luas Kemudian perspektif emik adalah perspektif yang dilihat dari sudut pandang masyarakat yang diteliti Kemudian perspektif etis, perspektif yang dilihat dari sudut pandang peneliti Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif Kalau kuantitatif itu konsepnya secara umum membutuhkan hipotesis fenomena tertentu Instrumennya rigid, metodenya terstruktur, bisa dengan kusioner, daftar diri observasi, terstruktur Kalau kualitatif, mengeksplorasi suatu fenomena, instrumennya lebih fleksibel Metodenya bisa semi dan tidak terstruktur, bisa dengan FGD, WM, observasi Kemudian perbedaan kedua adalah tujuan Adalah untuk mengukur variasi Kemudian memprediksi hubungan kausal Kemudian menggambarkan karakteristik suatu populasi Kemudian di keperintian kualitatif Menggambarkan variasi Menggambarkan dan menjelaskan hubungan Menggambarkan pengalaman individual Menggambarkan normal suatu kelompok Kemudian perbedaan ketiga dari kuantitatif adalah Formatnya adalah pertanyaan tertutup Kalau kualitatif terbuka Format datanya numerik Kualitatif tekstual Feksibilitas desain study Tetap dari awal hingga akhir study Kemudian respon-respondent tidak mempengaruhi pertanyaan selanjutnya Beberapa aspek study bersifat fleksibel Kemudian respon informan Mempengaruhi apa yang akan ditanya selanjutnya Itu adalah penelitian kualitatif Penggunaan penelitian kualitatif Kreatif investigasi Alasan penelitian kualitatif adalah Alasan konseptual Yang diperoleh jawaban yang mendalam Memungkinkan melihat hubungan antara pelaku Dengan keputusan serta tindakan Kemudian alasan praktis Berhubungan dengan langsung Dengan hal layak Biaya, waktu, dan luas Tidak memerlukan fasilitas teknik Kelemahan dari penelitian kualitatif adalah Dianalisis seperti hasil penelitian kualitatif Pengambilan kesimpulan secara cepat Memproyeksikan proyeksi jawaban Daripada mengembangkan hipotesis Hasil tidak dapat digeneralisasi Subjektivitas penelitian tinggi Tingkat fleksibilitas tinggi Menyimpan dari topik penelitian Tekniknya adalah Bisa dengan FGD Atau fokus grup diskusi In-depth interview wawancara Mendalam observasi Sample Atau informan Jadi dari dua Kesesuaian Apropiotenis Berdasarkan pengetahuan Atau pengalaman yang dimiliki Kunci dari informan adalah Snowball something Kecukupan Memenuhi kategori Yang berkaitan dengan topik penelitian Sampai tidak adanya Informasi yang baru Strategi pengujian Validasi data adalah Triangulasi Triangulasi terdiri dari Empat Triangulasi sumber Metode Analisis dan data Kalau triangulasi sumber Itu adalah Menggunakan kata web informan Yang berbeda Cross check Dengan sumber data lain Untuk membandingkan Dan melakukan Kontras data Triangulasi metode Ada menggunakan beberapa Metode dalam Mengukurkan data Misalnya FGD WM Atau FGD Observasi Dan WM Strategi pengujian Validasi data Adalah Bisa dengan Triangulasi analisis Analisis yang dilakukan Oleh lebih dari satu orang Dan Triangulasi data Minta ompan balik Dengan informan Kemudian Strategi pengujian Realibilitas data Dan melihat Mengamati video Yang digunakan Dalam penelitian Jika menggunakan video Mendengarkan audio recorder Beberapa kali Memerksa kembali Transkrip dari audio recorder Jenis-jenis penelitian Kualitatif adalah Ada Studi kasus Etnografi Life history Dan rapid assessment Procedure Dan Grounded Resist Studi kasus Menyajikan Deskripsi yang mendalam Dan lengkap Memberikan informasi Yang nampak Hidup Sebagaimana adanya Persifat empirik Sesuai dengan konteksnya Bercorak holistik Menyampaikan informasi Yang terfokus Mempunyai kemampuan Untuk berbicara Dengan pembacanya Disajikan dengan Bahasa biasa Dan bukan bahasa teknik Atau angka-angka Kemudian etnografi Ada peneliti Hal hidup di antarmika Yang diteliti Untuk jangka waktu Yang relatif cukup lama Untuk dapat hidup Berintegrasi Dengan masyarakat Yang ditelitinya Kemudian life History Ada peneliti Menyusun kehidupan Seseorang Dari lahir Sampai tua Maupun meninggal Ataupun meninggal Data yang dapat Dipatuhi dari Orang tersebut Melalui orang Yang sangat mengetahui Kehidupan Orang tersebut Kemudian Rapid assessment Procedure Untuk Menidentifikasi Masalah Memperbaiki Memahami Keberhasilan Dan masalah-masalah Yang dihadapi Dalam melaksanakan Program kesehatan Peneliti Tidak harus memiliki Latar belakang Antropologi Untuk penelitian Berjangka waktu Satu sampai dua bulan Kemudian Yang terakhir Grounded resources Peneliti Harus menyusun Suatu teori baru Berdasarkan data Menggunakan Induktif Pemikiran Atau logika Diawali dengan Mengembangkan teori Atau membandingkan Pola Dengan teori lain Peneliti mencari Pola Kemudian diikuti Dengan membentuk Kategori Mengajukan pertanyaan Dan mengumpulkan Informasi Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati